Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Nah, di video ini kita akan membahas tentang berapa kali seharusnya kita memberi makan ikan Oscar dalam satu hari. Nah, teman-teman semua, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar di-subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, teman-teman semua, di video ini kita akan membahas tentang berapa kali sebenarnya atau sebaiknya kita memberikan makanan ikan Oscar dalam sehari dan pakan-pakan apa saja yang bagus untuk pertumbuhan ikan-ikan Oscar. Nah, di depan kita ini sudah ada beberapa, sudah ada dua jenis ikan Oscar. Yang pertama ini adalah ikan Oscar Albino Tiger. Ini ada ikan Oscar Albino Tiger. Dan di sini juga ada ikan Oscar Tiger Batik. Ini ada ikan Oscar Tiger Batik yang warna hitam dan warna tembaga. Nah, teman-teman semua, yang menjadi pertanyaan adalah berapa kali seharusnya kita memberi makan ikan-ikan Oscar dalam sehari. Ini sebenarnya tergantung teman-teman semua. Apabila teman-teman semua ingin mempercepat pertumbuhan ikan Oscar teman-teman semua, maka kalian bisa memberikan pakan mungkin 1-3 kali dalam sehari atau bahkan bisa lebih tergantung juga dari berapa jumlah ikan Oscar yang ada di akwarium yang telah kita simpan ikan-ikan Oscar. Misalnya, saya di sini menyimpan 11 ikan Oscar dalam satu akwarium. Yang ukuran akwarium ini kurang lebih 1 meter dan kemudian lebarnya ini 40 cm, tingginya kurang lebih 50 cm. Dan ini pun saya rasa masih tidak luas, masih sempit untuk ikan-ikan Oscar. Apalagi dengan ikan Oscar yang sudah sebesar ini, di sini sudah ada ikan Oscar yang ukurannya 4 jari dan juga 3 jari. Dan ini teman-teman semua, di sini juga mungkin sudah ada 5 jari. Dan saya lihat perkembangan ikan Oscar ini juga sangat cepat sekali, pertumbuhan ikan Oscar sangat cepat sekali. Apalagi apabila kita memberikan makanan atau pakan yang memiliki nutrisi dan protein yang sangat tinggi. Nah teman-teman semua, dari pengalaman saya, saya memberikan pakan ikan Oscar dalam sehari itu kadang 2-4 kali. Dengan berbagai makanan, makanan misalnya di pagi hari, mungkin saya memberikan pakan daging, pakan daging ini juga, daging ini sangat ber, apa namanya, sangat bagus untuk pertumbuhan ikan Oscar karena memiliki protein yang sangat tinggi. Dan kemudian teman-teman semua, di pagi hari itu, saya tidak terlalu memberikan banyak makanan untuk ikan Oscar. Jadi, kotoran-kotoran yang ada di dasar akwarium itu tidak terlalu banyak. Dan kemudian teman-teman semua, di siang hari mungkin, saya juga biasa memberikan pakan-pakan yang ringan. Misalnya seperti ulat hongkong, atau juga biasa disebut dengan magot. Magot yang sudah kering. Magot yang sudah kering. Dengan ukuran, dengan takaran yang sedikit. Karena kalau berlebihan, nanti akwarium kalian juga akan cepat kotor. Dikarenakan ikan Oscar ini juga, apa namanya, juga sangat rajin untuk membuang kotoran pada saat kita sering memberikan makanan untuk ikan-ikan Oscar. Nah, teman-teman semua, dan juga di sore hari, saya biasa memberikan pakan jangkrik. Nah, jangkrik ini juga sangat, apa namanya, juga sangat bagus untuk meningkatkan keagresifan ikan Oscar. Karena dengan memberikan pakan jangkrik, maka ikan Oscar akan mengejar jangkriknya. Dan akan menimbulkan kembali sifat agresif dari ikan Oscar ini. Sehingga, teman-teman semua, ikan Oscar bisa kembali lebih agresif lagi. Itu yang saya berikan pada saat di sore hari. Jadi, sudah tiga kali. Saya sudah memberikan makanan tiga kali. Sampai sore di pagi, saya memberikan daging. Di siang hari, saya biasa memberikan magot. Magot kering atau ulat hongkong kering. Kemudian yang pada saat sore hari, saya biasa memberikan jangkrik. Yaitu pakan hidup. Agar menumbuhkan sifat agresif ikan Oscar kembali. Kemudian, teman-teman semua, yang selanjutnya, di malam hari juga, saya juga biasa memberikan makan untuk ikan Oscar. Dengan memberikan makan yang sama di pagi hari. Yaitu, daging ikan. Daging ikan ini juga harus kita berikan untuk ikan Oscar. Kalau kita ingin melihat pertumbuhan yang cepat untuk ikan-ikan Oscar. Nah, saya biasa memberikan empat kali makanan dalam sehari untuk ikan-ikan Oscar. Tapi, teman-teman semua, itu kembali pada diri kita masing-masing. Misalnya, kita tidak mampu untuk memberikan makanan ikan Oscar seperti yang saya lakukan. Jadi, kita tidak boleh juga memaksakan untuk memberikan makanan untuk ikan Oscar. Kita berikan saja yang semampu kita. Misalnya, teman-teman semua, misalnya, teman-teman semua tidak mampu memberikan daging ikan untuk ikan Oscar. Kalian bisa melatih ikan Oscar kalian untuk makan yang namanya pelet. Seperti ini. Pelet. Seperti pelet. Kalian bisa memberikan pakan pelet untuk pengganti makanan pokok ikan Oscar kalian. Dengan menggunakan pelet, ini juga tidak, apa namanya, tidak sangat buruk. Karena, pelet ini juga sudah memiliki kandungan-kandungan yang sangat baik untuk pertumbuhan ikan Oscar. Nah, teman-teman semua, setelah ini, setelah kita memberikan makanan untuk ikan Oscar, tentu kita juga mungkin tidak bisa memberikan pakan sampai empat kali dalam sehari. Maka, oleh karena itu, kita juga harus memberikan makanan yang teratur untuk ikan Oscar. Berapa seharusnya, berapa kali seharusnya kita memberikan makanan untuk ikan Oscar? Sebenarnya, teman-teman semua, pemberian pakan itu bisa satu kali saja dalam sehari. Bahkan, satu kali dalam dua hari itu tidak menjadi masalah. Tapi, yang menjadi permasalahan adalah pertumbuhan ikan Oscar kalian pasti akan lambat. Pasti akan lambat dan tidak cepat. Dan tidak cepat. Sehingga, teman-teman semua, bagi kalian yang tidak sabar, untuk ingin melihat ikan Oscar kalian cepat besar, maka kuncinya adalah sering-seringlah memberikan makanan untuk ikan Oscar kesayangan kalian. Maka, dengan cara itu, ikan Oscar akan cepat bertumbuh dengan pesat. Seperti ini. Ini dulu, waktu saya beli pertama, ini ukurannya masih kecil-kecil semua. Ada yang satu jari setengah, satu jari setengah. Ada yang ukurannya masih 7 cm atau 5 cm. Dan saya sering memberikan pakan ikan, memberikan pakan ikan di pagi hari. Tapi, pada awalnya, ikan-ikan Oscar ini tidak mau makan ikan. Pada awalnya, ikan-ikan Oscar tidak mau makan ikan. Tapi, lama-kelamaan, setelah saya tidak pernah memberikan pelet, tidak pernah memberikan pakan-pakan buatan, saya memang selalu memberikan pakan ikan dan melatih ikan Oscar untuk makan ikan. Jadi, dia sudah terbiasa. Ikan-ikan Oscar yang ada di akurim ini, sudah terbiasa untuk makan ikan, makan daging ikan. Karena, teman-teman semua, tidak semua ikan Oscar itu bisa langsung makan daging. Dikarenakan habitat ikan Oscar ini mungkin bermacam-macam. Mungkin ada yang dari peternak, peternakan ikan Oscar ini sering memberikan pakan pelet. Maka, pada saat kita menaruh di akurim, dia tidak mau makan daging. Karena, kebiasaannya memang makan pelet. Tapi, kalau memang peternaknya sering memberikan ikan atau daging, maka otomatis ikan Oscar yang kita beli itu pasti mau makan daging. Begitupun dengan sebaliknya. Apabila ikan Oscar selalu diberikan pakan daging, maka dia pasti tidak mau makan pelet. Karena, ini tergantung kebiasaan ikan Oscar. Nah, teman-teman semua, saya kira inilah penjelasan singkat tentang berapa kali sebenarnya kita memberikan makan untuk ikan Oscar. Jawabannya, jawaban singkatnya adalah tergantung dari kemampuan kita. Kalau memang kita mampu, silakan beri semaksimal mungkin. Beri semaksimal mungkin, tapi perhatikan juga pada bagian kotoran, karena kotoran ini akan sangat tidak disukai oleh ikan Oscar. Ini juga dapat merusak mental dari ikan Oscar ketika ada banyak kotoran-kotoran yang berhamburan. Jangan lupa gunakan juga pompa air untuk membersihkan air dengan masuk ke filter seperti ini, dan kemudian disaring lagi, maka airnya akan bersih kembali. Karena kalau air kotor, otomatis akan banyak bakteri-bakteri jamur-jamur yang akan membuat penyakit pada tubuh ikan Oscar. Nah, teman-teman semua, saya kira cukup di video ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya kira cukup di video ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.